selamat menikmati dan disini hampir 100 tahun ya dibinanya sebuah istana ini awalnya adalah menunggu siapnya sebuah istana yang berada di istana baru ya dan dibinanya istana ini minta maaf sahabat saya tidak dapat mengambil gambar di sebelah atas, video di sebelah atas tidak dibenarkan ya tapi saya dapat membawakan video di sebelah bawah ya karena disini seperti kita tahu bahwa kerajaan negeri Perak ini kerajaan negeri Perak ini berkait rapat dengan kerajaan-kerajaan kesultanan Malaka ya dan disini sekarang ini kerajaan kesultanan Perak ini sudah pun berlanjut hingga ke 34 generasi ya ada sekarang dipimpin oleh seorang raja yang bernama dengan Sultan Nazrin Shah ya Bismillahirrahmanirrahim dan saya dapat menunjukkan kepada sahabat-sahabat saya semuanya ini saya tak dapat mengambil video ya karena tidak dibenarkan mengambil video dan disini saya mencari-cari itu dimana paku ya dia tidak menggunakan paku ya katanya ya tapi entahlah ini tapi saya dapat mungkin ini sudah ditambah ada paku juga lah disini ya mungkin sudah ditambah dan diperbaiki supaya lebih cantik lebih mulai lah ya dicat berwarna kuning kuning adalah warna lambang kemegahan dan ini merupakan satu peninggalan sejarah yang harus ditulis oleh generasi-generasi muda ya ini satu istana oh ini macam rumah saya nih ya boleh dibuka bagus nih inilah istana lama yaitu istana diraja yang berada di Perak Darul Ridwan tapi tidak dibenarkan untuk mengambil gambar di sebelah atas ya saya dapat jalan lah disini ya disini wah cantik sekali sahabat ini merupakan satu peninggalan sejarah yang di abadikan oleh jabatan museum ya jadi ini supaya generasi-generasi muda khususnya para generasi-generasi muda sekarang ini tak ambil kisah pun tentang sejarah-sejarah tapi sebenarnya kalau saya mengaitkan sejarah itu sejarah kerajaan negeri Perak ini tidak lepas daripada kesultanan Malaka ya dan kesultanan-kesultanan di Indonesia di Sumatera ya karena saya membaca sejarah-sejarah ini bahwa banyak kesultanan Perak yang wafat di Aceh di Tanah Me di Tanah Abang dan juga di Sumatera ya Sumatera dan ini saya datang sampai ke tempat ini untuk memberikan bukti bahwa kita semua sudah sampai di tempat ini dengan dengan menginjakkan kaki di sinilah ya Masya Allah ini bagus sekali ini jadi agar supaya kita tahu sejarah peradaban Tanah Melayu ya peradaban kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu ini berkait rapat dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia jadi dulunya kita disebut sebagai rumpun Melayu hingga saat ini hingga sekarang ini kita disebut sebagai rumpun Melayu tak kira dari Jawa dari Sumatera dari Malaysia banyak sekali sejarahnya ya dan disini adalah satu bukti ya ini bukti bukti bahwa kesultanan di Malaysia ini masih berdiri kukuh ya di Jawa sudah tidak ada raja-raja kecuali di Yogyakarta ya di Yogyakarta di Jawa Tengah di Jawa Timur sudah tidak ada raja-raja lagi ya Masya Allah apa kebaikan daripada sistem diraja ini sahabat kalau kita menyebut kebaikan bahwa kebaikan sistem diraja ini banyak sekali ya karena dengan kerajaan lah kita dapat mengikuti sistem tersebut bila raja baik maka rakyat akan mendapatkan satu kebaikan daripada setiap kebijakan-kebijakan yang diambil jadi seperti di Malaysia ada sembilan raja ya sembilan raja-raja dan akhirnya semua akan bergilir ya satu demi satu setiap lima tahun akan bertukar sebagai yang dipertuan agung Masya Allah ini saya es ngecompios lah itu ini penting sahabat saya utarakan ya supaya kita beri YouTube juga mendapat ilmu ini berlembu ini oke kita keluar ya kita keluar ya kita keluar dari sini nah ini sahabat saya ini Masya Allah ini rupa-rupanya salah siapa nama ya si nama siapa tak boleh rupa-rupanya ini saya ini orang tuban nah itu yang jaga rupa-rupanya orang boyan keturunan dari boyan kita nak cakap boyan dia pun tak tahu saya pun tak keti jadi Alhamdulillah dipertemukannya satu apa ya satu apa empire Melayu dan empire Jawa itu dipertemukan di satu tempat yaitu di negeri Malaysia walaupun saudara ini dia tak dia malu disebut namanya nama saya Muhammad Rodi tapi saudara ini berketurunan daripada boyan boyan itu bawian kalau bahasa lidah kita bawian jadi orang bawian itu banyak sekali yang di Malaysia mendapat kerakyatan menikah dengan orang tempatan dan mempunyai anak-anak tapi sayang banyak sekali keturunan boyan itu tak mau datang ke boyan mungkin sudah selesalah duduk di Malaysia jadi kita kita marah lagi nih hati ini marah pas apa tak mau datang pergi boyan tadi saya bagitahu kalau lah pergi boyan ambil tiket ke Surabaya dan akan terus ke Gersik daripada Gersik saya akan ambil saya bagitahu dah siap-siap tapi tak tahu dia pun tak tahu cakap Jawa agak-agak Wiesmangan Wiesmangan dia butuh Jep Wiesmangan pun tak tahu Masa Allah Alhamdulillah sahabat satu hal yang menyeronokkan rupa-rupanya kerajaan-kerajaan tanah Melayu kerajaan tanah Melayu ini berkait rapat dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia di Sumatera Masa Allah di kerajaan Indragiri di Riau kita berjalan kaki lawis saya pun tak pakai kasut lah sebab kalau kita nak naik tak dibenarkan menggunakan kasut saya tunjukkan kepada sahabat ini jadi sahabatnya saya tunjukkan ini supaya sahabat tahu ya di sini itu merupakan singgah sana Tuan Kuraja yang ini wah cantik sekali ya ini pemandangannya ya karena di sini tingkap itu ya terbuka semua udara boleh masuk dan sangat sejuk lah jadi istana-istana ini dikekalkan agar supaya menjadi satu tarikan daripada rakyat-rakyat jelata lah datang ke tempat ini dan mempelajari sejarah ya jadi kalau kita buta sejarah maka kita akan hilang jati diri kita nah sebab itu bangsa yang buta sejarah maka akan kehilangan jati diri ya subscribe dulu 1 2 3 ya ini masya Allah ini saya pun baru kali pertama datang ke sini dan yang menjaga yang menjaga tempat ini rupa-rupanya salah satunya keturunan daripada Boyan jadi saya senang sekali saya di di tahu dikasih informasi banyak ya nah itulah rupanya orang Jawa ini di mana-mana ada ya masya Allah tapi dia tidak tahu cakap Jawa masya Allah ini oh tadi saya pun ada sedikit mengambil video di atas tapi tak boleh kalau tak boleh tak apalah saya pun ambil di sebelah bawah di sebelah bawah banyak-banyak nah ini merupakan satu tempat yang wah pokoknya kalau kita datang sini itu maka itu penunggang moto-moto besar itu dia akan ambil gambar dekat sini ini ada tempat berehat dipusingkan disini lagi supaya clear disini saya bukan hanya mengambil gambar saya videokan semua ini jelamat kaki nyakar 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 soal inilah tempat yang kita cari-cari ini apa ya atapnya itu di atas itu dia menggunakan kayu jadi di atas itu menggunakan kayu kayu di sekeping sekeping seperti itulah mungkin kalau hujan pun ada lah sedikit-sedikit bocok lah tapi sistem sistem yang ini 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 ya ini saya yakin ini masih original seperti saya ingin memberitahukan kepada sahabat kalau kalau kita mengawetkan mengawetkan ini itu biasanya ayah saya bapak saya itu dulu kalau membuat ini dia rendam dengan air supaya toksit-toksit yang berada di bambu itu hilang dan itu akan tidak disukai oleh anai-anai jadi anai-anai itu makan bambu itu dia suka sebab dia ada toksit-toksit yang di dalam dia suka dan kalau direndam dulu selama 40 hari di dalam air diselot itu maka baru diangkat keluar baru disulam baru dipotong baru disulam itu itu akan kekal sampai bila-bila dan tidak dimakan oleh anai-anai tapi orang sekarang nak cepat semua nak cepat semua kayu dimakan anai-anai ini ilmu saya berjalan ke belakang seperti ini semoga-moga bermanfaat channel ini jadi wang lio pun ngerti ini ada di belakang ini ada masalah ini masalah ini disini oh di depan rumah raja ya di tempatkan kalau mungkin disana dulu sungai siapa yang berani main-main tembak di sungai nanti kita cari sungai itu masalah ini kalau dari area sinilah bagus sekali ini saya nak tanya nama dia dia tak pergi nabok macam mana tak ada jodoh wah ini rupa-rupanya kalau kita mengkaitkan itu jauh ya kalau kita cerita semua itu jauh ya banyak banyak sekali satu tempat ke tempat lain saya akan membuat video disini masalah wah ini jadi nah macam ini jadi disini ya wah cantik nih view-nya nih dari sini ya seperti ini saya pun akan duduk disini ya ini saya pelawat nih pelawat nih pelawat astagfirullah jadi sahabat ya itu kita perlu menjalin lagi lah satu hubungan di antara rajaan Indonesia dan Malaysia yang lebih erat bahkan kita perlu apa mengangkat lagi raja-raja di di kepulauan Jawa di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat itu harus dikembalikan ya sistem diraja ini tapi harus mengikut cara Malaysia lah siapa keturunan-keturunan diraja pasti dapat ditemukan lagi lah di Indonesia ya nah bukan apa kalau ada satu sistem diraja itu maka akan kembali terjalin antara satu rakyat jelaka dengan dengan rakyat yang lain ya jadi kamu dari mana oh saya daripada itu dan apa arahan itu lebih senang kalau Sultan yang bertitah ya begitu sahabat baguslah masalah saya akhiri video ini daripada Fera Darul Ridwan wah ini banyak yang datang pada hari ini untuk melihat sendiri bagaimana area rumah kesultanan rumah rumah peninggalan kesultanan di Perak Darul Ridwan terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Allah 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 Terima kasih telah menonton